KOPERASI Oke benar sekali, selanjutnya akan ada presentasi dari UKM KOPERASI MAHASISWA Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Halo teman-teman semuanya, selamat pagi Oke, kenalin aku Lily, Deva, Intan dan juga Minarse Kami dari UKM KOPERASI MAHASISWA UNIVERSITAS Udayana Oke, video yang teman-teman tadi lihat itu adalah cuplikan dari kegiatan dan juga keseruan kita Di UKM KOPERASI MAHASISWA Oke, mungkin teman-teman ada yang masih bertanya-tanya Apa sih itu UKM KOPERASI MAHASISWA? Oke, jadi UKM KOPERASI MAHASISWA itu adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa Yang ada di lingkungan Universitas Udayana Di mana selain kita menjalankan tugas kita selayaknya organisasi pada umumnya Kita juga bergerak di bidang usaha dan juga menganut asas kekeluargaan Kemudian berikut merupakan visi misi dari kami Nah, di KOPMA kita juga ada beberapa bidang teman-teman Salah satu di antaranya itu ada administrasi umum Humas, keuangan, PSDA, kemudian ada personalia dan tentunya ada bidang usaha Jadi di masing-masing bidang itu juga ada beberapa program kerja yang harus kita jalanin Seperti contohnya, teman-teman sudah bisa lihat itu ada gempita dari bidang usaha Nah, di kegiatan gempita ini kita menyediakan berbagai perlengkapan OSPEC Nah, mungkin bagi teman-teman mahasiswa baru Sudah ada yang mampir ke gempita kemarin Jadi, sudah tidak asing juga sama kakak-kakak yang di depan ini Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah mampir ke gempita kita Next itu ada masih di bidang usaha Itu ada KOPMA Food Court Jadi, mungkin hal pertama yang terbersih di pikiran teman-teman ketika mendengar kata KOPMA adalah kantin Jadi, benar banget kantin yang ada di depan RTH di Sudirman itu adalah KOPMA Food Court Dimana di sana tempat mahasiswa biasanya istirahat, makan, ataupun minum Di dalamnya sudah ada 7 stand UMKM yang kita kelola sendiri Dan juga misalnya teman-teman datang setiap hari Senin sampai Jumat Di sana juga sudah ada 2 karyawan kita Yang setiap bulannya juga kita gaji sendiri Dan mungkin teman-teman mahasiswa baru sudah ada yang jadi anggota KOPMA Kalau misalnya teman-teman memiliki usaha, makanan, ataupun minuman Itu teman-teman bisa banget dititip di KOPMA Kemudian KOPMA bakalan bantu jualin dengan sistem yang berlaku tentunya Oke, langsung ke bidang PSDI juga ada beberapa program kerjanya Salah satu yang paling awal itu diantaranya adalah Temu Insan Muda Yang hari hanya itu ada di September ini Nah, Temu Insan Muda ini merupakan kegiatan awal bagi teman-teman anggota baru KOPMA Dipertemukan dengan pembina, pengurus, dan juga perkenalan Dengan bidang-bidang yang ada di KOPMA secara lebih detail lagi Kemudian diranjutkan lagi dengan program pendidikan dasar kooperasi Jadi kita di KOPMA itu wajib memberikan pendidikan dasar bagi anggota-anggota baru kita Yang biasanya setiap tahun itu kita mengundang pembicara yang memang mumpuni di bidang perkooperasian Seperti contohnya, tahun kemarin itu kita mengundang Bapak Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Kota Denpasar Untuk memberikan materi mengenai perkooperasian Dan tentunya masih banyak lagi kegiatan-kegiatan dan juga keseruan lainnya di kooperasi mahasiswa Universitas Sudayana Bagi teman-teman yang sudah menjadi anggota KOPMA Berikut merupakan prestasi yang sudah diraih periode ini Dan demikian perkenalan singkat yang sangat singkat dari kami Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa baru yang sudah join dan juga bergabung di grup lain anggota baru KOPMA 2023 Dan bagi teman-teman yang masih ingin bergabung Bisa banget cek link pendaftaran kita di Instagram kita Dan pantengin terus informasi-informasi menarik lainnya di Instagram at KOPMA underscore UNUD Baik semikian dari kita, sekian dan terima kasih Bravo KOPMA Bravo, bravo, bravo Terima kasih Bravo, bravo, bravo Terima kasih.